hai 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 oke kembali lagi di mxv25 kali ini saya akan share pengalaman bagaimana memberi pakan lele-lele besar nah untuk pagi ini saya memberi makan 14 ekor ayam atau limbah dari peternakan ayam yang mati jumlahnya 14 ekor di pagi hari nanti siang hari Maksud saya Soeh hari ini akan ada pemberian pakan lagi dalam bentuk lain nah lele-lele ini ditebak dalam ukuran 5-7 cm pada tanggal 16 November 2018 jumlahnya sekitar 2.500 ekor untuk sistem kolam air air di kolam ini mengalir dari sungai ke kolam langsung keluar lagi ini kita manfaatkan untuk pengolahan limbah rumah potong ayam Jadi kalau teman-teman banyak yang nanya pakannya apa nah ini dia pakannya pakannya adalah limbah ayam limba rumah potong ayam ada bagai berbagai macam jenis limbah ya ada bagai ayam ada khusus khusus ayam yang tidak terolah tidak terolah juga kalau kalau dalam bahasa sunda itu telih ayam nah itu telih ayam semuanya ke sini juga air dari pengolahan rumah ayam potong mengalirnya ke sini jadi kolam ini sebagai pengolah limbah rumah ayam rumah ayam potong yang alami seperti itu teman-teman kalau nanti pokoknya kalau ada pertanyaan silahkan tuangkan aja di kolom komentar saya akan coba jawab pertanyaannya di video selanjutnya nah target panen lele ini adalah bulan November 2019 jadi target saya setahun semoga nanti panennya bisa di video kan lagi semoga juga timbangannya bisa sampai lima lima enam kilo per ekor nah ini dia kalau bangkai ini nggak nyampe 15 menit udah habis ya dari mana saya tahu biasanya bangkai-bangkai ini saya gantung tuh di jembatan itu saya gantung dan hitung sudah nyampe 15 menit lima ekor itu udah habis udah tinggal tulang-tulangnya aja nanti dia nanti di akhir video ada gambar tulang-tulang ayam nah nanti sore juga akan ada pemberian pakan lagi kasih limbah dari air rumah ayam potong usahakan untuk teman-teman yang berbudaya daya ikan lele ngasih makannya itu rutin gitu kalau bisa sih pagi pagi sore malam kalau bisa ya biar pertumbuhan ikannya itu pesat biar cepat panen juga air sistem pengelolaan air juga harus dipertimbangkan karena itu penting nah ini dia hasil pemberian pakan kalau digantung ya jadi tinggal kaki-kakinya aja sama tulang-tulangnya sekian videonya teman-teman terima kasih yang udah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati